Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Safikatul dari Jurusan Teknik Informatika Universitas Merkibwana, Jakarta Di sini saya akan menjawab soal UAS ISAI Mata Kuliah Komunikasi Data Pernyataan bahwa jawaban UAS ini dikerjakan hasil analisa saya sendiri dan berdasarkan referensi yang dikari oleh saya sendiri So, di kasus yang pertama yaitu Sistem Komunikasi Data Rekam Medis Ruah Sakit Era Pandemik COVID-19 Background atau latar belakang masalah Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor, termasuk kesehatan Meskipun dunia kesehatan atau medis merupakan bidang yang bersifat information intensive akan tetapi adapsi teknologi informasi relatif tertinggal Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah darasnya arus informasi Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi Kemudian pembahasan Banyak rumah sakit telah menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis dengan menggunakan kertas yang memiliki berbagai masalah diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat Sistem Electronic Medical Record atau IMR atau biasa disebut dengan catatan medis elektronik bisa memberikan solusi untuk masalah ini IMR adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit Data tersebut meliputi data demografi, rewet medis, pengobatan, hasil uji laboratorium dan radiologi proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan Dalam dokumentasi proses keperawatan bahasa perawatan memainkan peranan penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan Standarisasi bahasa perawatan atau standard nursing language dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disipin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik atau IMR Dengan IMR, data pasien dapat diakses langsung pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu menjengah kesalahan medis Rekam medis berbasis komputer atau computer based patient record salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit Pengertian rekam medis berbasis komputer bervariasi Akan tetapi, secara prinsip adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis, serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit maupun di klinik Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien yang berasal dari pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain Termasuk dikitari dari alat diagnostisi, kemudian konverksi hasil pemeriksaan laboratorium Skema solusi Berdasarkan permasalahan tersebut yang berhubungan dengan sistem komunikasi data yaitu sistem rekam medis di rumah sakit Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device Seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi yang lain yang terhubung dalam suatu jaringan Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video Tahapan solusi yang pertama yaitu merancang arsitektur jaringan sesuai lingkup yang dibutuhkan Kedua, menentukan media yang akan digunakan oleh user Ketiga, merancang aplikasi berdasarkan pelitian yang dibuat sebelumnya Ketempat, melaksanakan uji joga kepada user Berikut timelinenya Yang pertama yaitu merancang arsitektur jaringan sesuai lingkup yang dibutuhkan memerlukan waktu 3 minggu Kemudian, menentukan media yang akan digunakan oleh user memerlukan waktu 2 minggu Kemudian, merancang aplikasi berdasarkan penelitian memerlukan waktu 6 minggu Kemudian, melaksanakan uji joga kepada user memerlukan waktu 1 minggu Berdasarkan referensi modul komunikasi data pertemuan pertama Kemudian, lanjut di kasus yang kedua Yaitu komunikasi data dalam model pemilihan umum digital Background atau latar belakangnya Dalam setiap tahapan pemilihan umum Baik pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan presiden Berbagai proses harus ditempuh Dimulai dari pendaftaran pemilih Pencalonan partai politik Pencalonan anggota DBR atau DBRD Pencalonan DPD Kampanye Pemutahan suara Perhitungan suara Hingga penetapan hasil pemilihan Tentu saja yang sangat dinantikan oleh adalah proses penghitungan suara Tahapan ini menjadi tahapan yang menegangkan bagi setiap konsisten Yang ikut berlagak dalam pemilihan umum Sebagai sesuatu proses yang menegangkan dan dinantikan Banyak pihak diperlukan keakuratan dan kecepatan dalam proses perhitungan tersebut Dan tidak kalah pentingnya adalah hasil perhitungan suara dapat disamaikan Atau dikirimkan dari masing-masing daerah ke pusat dengan aman Fleksibel dan mudah dipantau dari segi komunikasi datanya Pembahasan Teknologi virtual private network Yaitu jaringan pribadi yang tidak bisa diakses oleh jaringan non-pribadi Namun menggunakan medium non-pribadi IP MPLS atau Internet Protocol Multi Protocol Label Switching Merupakan layan komunikasi data dalam bentuk list channel berbasis IP Dengan unggulan utama Any-to-Any Connection Yang dapat digunakan dengan jenis traffic yang dilewakan Dalam implementasinya, VPN IP MPLS dapat dikembangkan menjadi berbagai fitur Antara lain internet, extranet, serta remote dial Teknologi ini memiliki beberapa keuntungan seperti multi-service platform Scalability, managability, managability, serta cost-saving opportunity Teknologi VPN memberikan beberapa fungsi utama untuk penggunanya Fungsi-fungsi utama tersebut antara lain Confidentially atau kerasiaraan Data integrity atau keutuhan data Origin authentication atau autentikasi sumber Kemudian non-repudiation Kemudian kendali akses Pertanyaannya Satu, memberikan skema solusi Anda mengenai arsitektur pemilihan umum digital yang aman Kemudian yang kedua, mengapa jaringan yang menggunakan VPN ini bisa dianggap aman Adakah solusi lain selain VPN? Sebutkan alasannya Kemudian yang ketiga, apakah ada kekurangan dari penggunaan VPN? Berikan solusinya masing-masing Sekama solusi VPN atau virtual private network Memperluas jaringan pribadi di jaringan publik Dan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan dan menerima data di jaringan bersama atau publik Seolah-olah perangkat komputasi mereka terhubung langsung ke jaringan pribadi Aplikasi yang berjalan melintasi VPN dapat memanfaatkan fungsi Keamanan dan manajemen jaringan pribadi Enkripsi adalah bagian umum meskipun bukan bagian dari koneksi VPN Skema solusi Pertama, perancang pengembangan arsitektur jaringan gedung DPD Menggunakan arsitektur gateway to gateway Pada arsitektur ini, trafik antara dua jaringan yang membutuhkan keamanan melalui koneksi VPN Yang telah dibangun antara dua gateway VPN Gateway VPN mungkin adalah sebuah device yang hanya melakukan fungsi VPN Atau bagian dari device lain dari jaringan seperti firewall atau router Arsitektur gateway to gateway biasanya paling banyak digunakan ketika menggunakan dua jaringan yang aman Seperti menghubungkan sebuah kantor cabang ke pusat melalui internet Arsitektur model ini menggantikan wide area notebook private yang relatif lebih mahal Kedua, pembuatan sistem Ketiga, pengujian sistem Pertanyaan yang kedua Mengapa jaringan yang menggunakan VPN ini dianggap aman? VPN terpercaya tidak menggunakan channeling kriptografi Sebaliknya, mereka bergantung pada keamanan jaringan penyedia tunggal untuk melindungi lalu lintas MPLS sering overlay VPN, sering dengan kontrol kualitas layanan menggunakan jaringan yang terpercaya L2TP yang merupakan pengganti berbasis standar dan kompromi mengambil fitur yang baik dari masing-masing Untuk dua protokol berpemilik diskolayer dan Microsoft Point-to-Point Channeling Protocol Dari sudut pandang keamanan, VPN percaya pada jaringan pengiriman Yang mendasarinya atau harus menegakkan keamanan dengan mekanisme di dalam VPN itu sendiri Kecuali jika jaringan pengiriman terpercaya hanya berjalan di antara situs-situs yang secara fisik aman Baik modul terpercaya maupun yang aman memerlukan mekanisme otentikasi bagi pengguna untuk mendapatkan akses ke VPN Keamanan dengan konsep demikian, maka jaringan VPN ini menawarkan keamanan dan intransible Tidak dapat terdeteksi sehingga IP kita tidak diketahui karena yang digunakan adalah IP publik milik VPN server Dengan adanya enkripsi dan dekripsi, maka data yang lewat jaringan internet tidak dapat diakses oleh orang lain Bahkan oleh klien lain yang terhubung ke server VPN sama sekalipun Solusi selain VPN saat ini belum ada Kemudian nomor tiga, apakah ada kekurangan dari penggunaan VPN? Kelebihan VPN Terdiri atas remote akses dengan VPN dapat mengakses komputer atau jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke internet Kedua, keamanan Dengan koneksi VPN, kita bisa berselancar dengan aman ketika menggunakan akses internet publik seperti hotspot atau internet cafe Ketiga, menghemat biaya setup jaringan Tempat, kemampuan membentuk jaringan LAN yang tidak dibatasi tempat dan waktu Kelima, tidak ada ketergantungan terhadap keharusan memiliki IP publik yang berharga mahal Kenapa, dapat mengurangi biaya pembuatan jaringan karena tidak membutuhkan kabel yang panjang Ketujuh, VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja Kekurangan VPN Terdiri atas koneksi internet yang tidak dapat kita prediksi Kedua, perhatian lebih terhadap keamanan Karena faktor penggunaan jaringan publik, maka kita perlu memberikan perhatian yang lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Seperti penyadatan, hacking, dan tindakan cybercrime pada jaringan VPN Kemudian nomor tiga, rawan penyadatan Nomor empat, tidak ada kendali utama pengguna Nomor lima, perangkat tidak sesuai Nomor enam, tidak adanya standar yang memenuhi Timeline untuk studi kasus yang kedua Yang pertama, merancang pengembangan arsitektur jaringan gedung BPD memerlukan waktu dua minggu Kemudian pembuatan sistem memerlukan waktu empat minggu Kemudian pengujian sistem memerlukan waktu dua minggu Referensi Wikipedia Jaringan pribadi virtual Dan dosen pendidikan VPN adalah Di kasus yang ketiga Yaitu platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 Dan vaksinasi online Background atau latar belakang masalah Passportsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19 Sertifikat vaksin COVID-19 Dan games yang menjadi teman perjalanan Anda Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan yang bebas COVID-19 Dengan cara memintai wajah atau fanskinning Menggunakan Passportsehat.com Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda Pembahasan Passportsehat.com merupakan platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 Online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia Sebagai syarat melakukan perjalanan Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan Seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium Passportsehat.com seperti skema integrasi dengan e-hack, kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya Yang berhubungan dengannya menggunakan sistem switching pada ATM Pertanyaan 1. Buatlah analisis skema cara kejadian model integrasi komunikasi data yang ada di dalam paklan Passportsehat.com Seperti skema integrasi dengan e-hack, kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya 2. Berikan ala lisa kelebihan dan kekurangan Anda terkait Passportsehat.com dan jelaskan alasannya 3. Berikan masing-masing solusi Anda terhadap perkurangan yang telah disebutkan sebelumnya yang berhubungan dengan topik mata kuliah komunikasi data Nomor 1. Skema cara kerja dan model integrasi Berdasarkan permasalahan di atas yaitu menggunakan topik switching Pengalihan jaringan atau switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak atau penghubungi penyekatan Segmentation banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC Pada jaringan komputer, terminal yang satu akan mengakses terminal yang lain sehingga terbentuk lalu lintas yang cukup tinggi Oleh karena itu, sebab di atas sangat diperlukan sebuah pengalihan atau switching agar lalu lintas data dalam jaringan tetap lancar Tahapan solusi Nomor 1. Membangun arsitektur switching pasporsehat.com Kedua Struktur sel ATM Yang pertama yaitu generic flow control Saat ini tidak digunakan, yaitu menjanjiakan user network interface atau UNI 4-bit untuk menyetujui teknik multiplexing dan kontrol aliran di antara sel-sel dari berbagai koneksi ATM Intinya, GFC berisi data yang diperlukan untuk mengontrol volume informasi dari sumber tertentu di seluruh UNI Untuk memastikan dukungan yang adil dan merata dari berbagai layanan di terminal sel Protokol GFC harus mampu memastikan bahwa semua terminal dapat mengakses kapasitasnya yang terjamin Ini akan diperlukan untuk semua terminal laju bit konstan atau CBR seperti suara Serta terminal laju bit variable atau VBR yang memiliki elemen kapasitas yang dijamin VPI atau VPCI Yaitu ATM sel ditransmisikan melalui suatu virtual link yang ditifisikan sebagai virtual channel identifier Virtual path identifier Identifier yang bersifat unik dan hanya berlaku secara lokal Jika suatu sel tiba pada node berikutnya VCI dan VPI digunakan untuk menentukan outgoing work Untuk VCI atau VPI yang baru pada routing table Layload types Yaitu data control Congersion terminating Data error control 8 bit CRC jumlahnya yaitu X8 plus X2 plus X plus 1 Digunakan untuk mendeteksi kesalahan Dan membetulkan kode sehingga memberikan perlindungan terhadap kesalahan dalam jaringan Data jenis apapun dipotong-potong menjadi sebuah ATM kecil Sebuah ATM cell Sebuah virtual channel connection atau VCC dibangun secara end-to-end dengan suatu ATM address ATM address digunakan untuk pengembangan koneksi di dalam proses penyanyalan Tetapi tidak dipakai setelah koneksi terbentuk Ketika koneksi telah dibangun Sebuah rute akan terdapat dalam jaringan Rute tersebut tetap selama koneksi berlangsung Rute tersebut dapat melalui beberapa switching nodes NNI atau Network Interface Seperti penggambaran dalam ilustrasi gambar Kemudian analisa Kekurangan dan kelebihan dalam Passportsehat.com Kelebihannya lebih fleksibel karena tidak membutuhkan komponen perangkat keras atau fisikal Kurang kestabilan jaringan Kemudian membutuhkan mesin kejelasan buatan yang akurat Ketiga, berikan masing-masing solusi terhadap kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya Teknik switching Kelebihannya Meningkatkan efisiensi jalur komunikasi Paket dapat diterima meskipun Network dalam keadaan sibuk atau padat Dapat menggunakan prioritas dalam proses pengiriman paket Dapat mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jaringan yang berbeda data rate-nya Kekurangan tidak memberikan garansi quality of service Yaitu delay antrian, jitter, loss paket Timeline yang dibutuhkan untuk Dodikasis yang ketiga yaitu Membangun arsitektu switching Passportsehat.com memerlukan waktu tiga minggu Kemudian pembuatan sistem Memerlukan waktu tiga minggu Kemudian pengujian sistem Memerlukan waktu dua minggu Referensi Modul komunikasi data pertemuan 9 Yang membahas tentang teknik switching Kemudian modul komunikasi data pertemuan 10 Yang membahas unsynchronous and first mode Kemudian repository Unicom Yang membahas tentang LAN, One Month Frame Relay, ESPN, dan APM Kemudian research net figure The structure of an ATM cell Degenerate low control GFC Dispelt provide the flight Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!